Al-Fatihah Alhamdulillah sehat Kita pantas bersyukur kepada Allah SWT Karena pada kesempatan sore hari ini Dapat perselatu rahmi lagi dengan ibu-ibu majelis ilmu Di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini Kita diberi kesehatan, kesempatan dan kemampuan Serta kaki yang diiringankan untuk berjalan menuju ke tempat yang insya Allah diridui oleh Allah Dan semoga apa yang kita usahakan hari ini Menjadi jalan bagi kita untuk menjemput ridonya Dan memudahkan kita memasuki surganya Amin Salawat dan salam Mari senantiasa kita aturkan kepada Suatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad SAW Yang insya Allah kita akan selalu berusaha Untuk menjalankan, mengikuti sunahnya Dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidup kita Sehingga kita selalu memohon Agar pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang Hamba-hamba yang diberikan syafat Yaumil akhir nanti Amin Alhamdulillah ibu Saya berbahagia sekali Karena pada kesempatan sore hari ini Masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi sedikit yang saya punya Kaitannya dengan hal-hal yang mungkin setiap hari kita jumpai Di dalam kehidupan kita Saya bukan ustadzah Saya mengajar di UMP Dan Alhamdulillah diberikan sedikit Sekali ilmu yang bisa saya berbagikan Kaitannya berbagi pengalaman Untuk bagaimana kita mendidik Anak-anak kita di zaman yang teknologinya sudah canggih Zaman digital Katanya begitu bu Kakungan HP sedoyok Berapa lama HP-nya dipegang setiap hari Kadang-kadang lu Ketinggalan dompet Timbang ketinggalan HP Kita tidak bisa menafikan ibu Karena memang teknologi kita hidup di zaman Seperti ini ya Kita harus mengikuti perkembangan zaman Nah masalahnya Yang jadi masalah itu Ada banyak hal yang perlu kita pahami Ketika kita sudah mengenalkan teknologi kepada anak-anak Ada yang kagungan putra-putri masih kecil Ada cucu mungkin barangkali Yang dititipi cucu di rumah Ben menteng tiba-tiba HP Orang kelemang nonton HP Tiap hari seperti itu Bukan salah bu Bukan salah Cuma kita coba atur Supaya nanti tidak menjadi Kecanduan Kalau sudah kecanduan Susah di Cegah Dampaknya nanti banyak sekali Tidak hanya pada dampak Fisik Tapi juga pada dampak psikis Mentalnya Jiwanya Itu yang kemudian Akan juga menjadi Terdampak dari penggunaan Teknologi yang tidak diatur Ibu Kita sebagai Orang muslim Itu Dalam hadis al-bukhori muslim Itu disebutkan Atau dinyatakan bahwa Setiap anak itu dilahirkan Dalam keadaan Fitroh Gitu ya Dan kedua orang tuanya lah Yang menjadikannya Yahudi Nasrani Dan Majusi Artinya apa Bahwa sebetulnya anak itu Lahir itu ya Tidak 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 tahu apa-apa Bersih Tapi kitalah orang tuanya Yang mewarnai Hidupnya Oke Nah warna yang diberikan Kepada anak itu Apakah warna-warna yang indah Atau warna-warna yang kurang indah Itu sangat tergantung Dari bagaimana Kita sebagai orang tua Mendidik Ya Saya mengatakan begini Bukan juga Karena saya berhasil mendidik Bukan Belum Karena saya juga masih Prihatin Karena masih Dalam proses Mendidik Anak saya Yang satu orang Perempuan Masih kuliah Jadi Saya juga masih berproses Bagaimana Menjadi orang tua yang Ideal Kalau baik itu susah Orang tua yang baik itu Kayaknya Sudah menurut kita Sudah baik Tapi menurut anak-anak Belum tentu baik Ya minimal ideal lah Ideal itu Ya Kita memahami Bagaimana anak-anak itu Tumbuh berkembang di Teknologi yang seperti ini Yang setiap hari dipaparkan Teknologi Sementara kita Ada di jaman Yang belum Teknologinya Belum janji Kita kan baru tahu HP kan Belum lama Nggak ibu Ini gemauan yang Nagim Tutatutul Tutatutul Dilihat KB KB diseri KB Ser 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 Ditanya Dari mana ini Sumbernya Alam pokoknya Ser Seran Nah itu yang Kadang-kadang Karena kita memang Pengguna teknologi Jadi kita tidak Paham betul Bagaimana Pemakaian yang Baik Nah anak-anak kita Yang sekarang Usia SMP SD SMP SMA Itu anak-anak yang Lahir di jaman Teknologi Jadi mereka Lebih pinter Daripada kita Ibu Dilomboni Mungkin Mungkin Di HP Mereka Nyimpen apa Kita tidak tahu Nggak bisa ngecek Tapi kalau ibu Bingung Mas ini sih Gimana Ini Bisa ditutul Tuk-tuk Niki Padahal Mungkin Pelajarannya Teng sekolahan Jadi memang Mereka sudah Lahir Anak-anak kita Itu Yang usia-usia SD SMP SMA Itu memang Sudah lahir Di jaman Teknologi Jadi mereka Pinter Anak-anak Sekarang Informasi Dari mana Saja Tahu Jadi guru Di sekolah Sudah bukan Menjadi Satu-satunya Sumber Pengetahuan Dari Internet Tengket Oke Ngeklik Ngeklik Google Ngeklik Google Google Takun Apun Jawabannya Malah Sedikit Teknologi Yang Ibu Tanya Kita Bertanya Jawab Kayak Omongan Aku Lagi Kesel Banget Anak Kayak Apa Ya Ngetik Klik Klik Maka Jawab Jawabannya Tulisan Kalau Kamu Capek Sebaiknya Kamu Jalan-Jalan Minum Teh Jangan Kayak Ngobrol Walaupun Ngetik Jadi Nah Ini Kalau kita Tidak Tahu Tidak Tahu Bagaimana Cara Kita Mengendalikan Anak-anak Yang Menggunakan Teknologi Dalam Sehari Kehidupan Sehari-hari Nanti Mereka Diasuk Oleh Teknologi Kalau Sudah Diasuk Oleh Teknologi Dirawat Teknologi Biasanya Baik Nek Enjang Kali Ngobrol Kali Tulang Kali Ngobrol Sendik Dirawat Oleh HP Pagi Buka HP Nonton Youtube Bahkan Makan Saja Nonton Youtube Nah Teknologi Kan Boten Kagungan Rasa Bu Boten Nonton Rasa Sayang Nopo Rasa Sebel Rasa Boten Teknologi Tidak Jadi Ketika Anak-anak Diasuk Oleh Teknologi Yang Terdampak Sekali Adalah Salah Salah Satunya Adalah Kepekaan Rasa Jadi Mungkin Pekak Oke Misalnya Ketika 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 Terdapat Ketika Teknologi Ketika Ketika Putra Putri Diajak Kondangan Mau Boten Purun Mau Kemana Sibuk Kondangan Lah Enggak lah Di rumah Aja Nah Paman Ngetenggria Pun Nonton Wifi Ini Betah Banget Tenggumah Di Jek Nopo Cilaturah Nia Boleh Yuk Rumah Nya Mbah Ada Wifi Nggak Tanyanya Nonton Wifi Nonton Internet Nonton Terganggu Sampai Disana Duduk Saja Sudah Salim Salim Dulu Itu Sama Pakde Itu Sama Mbah Salim Itu Memprihatinkan Kalau Seperti Itu Belum Lagi Dampak Dampak Yang Lain Kemarin Juga Ada Informasi Model Tawuran Anak Anak Remaja Anak Masalah Kepengen Tawuran Malam Kadang Tantangan Tantangan Caranya Boleh Saling Nantang Teng HP Teng Nopo Media Sosial Ece Ece Anak Terus Ketemu Gili Gwani Gobet Gwani Parang Ini Nggak Ada Masalah Sebetulnya Tapi Karena Kita Kurang Pengawasan Sudah Terlanjur Diasuh Oleh Teknologi Ya Menjadi Tidak Punya Rasa Yang Pekah Jadi Ada Permasalahan Dengan Kemampuan Mengendalikan Emosi Nah Itu Jadi Mari kita Berusaha Belum Terlambat Kalau Memang Masih Nopo Ada Tanggung Jawab Kita Terhadap Anak Anak Kita Memang Tidak Mudah Bu Sangat Tidak Mudah Cobi Saya Tanya Anak Anak Sekarang Nek di Kandani Kepitun Menjawab Protes Kemarin Pertemuan Yang kemarin Dua minggu Yang lalu Saya Pernah Menyampaikan Remaja Anak Anak Remaja Itu Sedang Ngeyel Ngeyel Rumah Paling Pinter Paling Bener Domong Yang Hel Ini memang Sedang Seperti itu Ditambah Diasuk Oleh HP Neku Jadi Sama Orang Tua Mungkin Jadi Tidak Terlalu Dekat Nah Maka Mari Kita Sama-sama Mencoba Untuk Merefleksi Kuluh Jadi Dari Bung Tua Keprimen Jadi Sebenarnya Nopo Dereng Ini Anak Kalau Di rumah HP Yang Mau Biasanya Nek HP Terus Jendengan Mendiamkan Nopo Menegur Nah Nek Ditegur Langsung Ditaruh Nopo Mboten Nah Pada Quran Surat Hud Ayat 46 Dan Surat Mariam 59 Itu Ada Ayat Yang Menyatakan Atau Ayat Ini Menyatakan Tentang Bagaimana Kita Mendidik Anak Anak Kita Jadi Disebutkan Jangan Berharap Kebaikan Dari Anak Anak Mu Bila Tidak Mendidik Mereka Menjadi Anak Anak Yang Soleh Jadi Jangan Mengharap Kebaikan Jadi Jangan Berharap Anak Anak Kita Menjadi Baik Kalau Kita Tidak Mendidik Mereka Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Intinya Pendidikan Yang Baik Itu Insya Allah Akan Melahirkan Anak Anak Yang Baik Yang Soleh Dan Soleh Dan Anak Anak Yang Soleh Dan Soleh Tadi Yang Akan Memberikan Kebaikan Kebaikan Bagi Orang Tuanya Nah Masalah Masalahnya Sekarang Tantangan Mendidik Untuk Orang Tua Kan Berat Nek Zaman Saya Dulu Di Nopong Digitik Itu Sudah Takut Kalau Sekarang Ibu Kekerasan Ini Pada Anak Nanti Terlaporin Polisi Gurunya Di sekolah Ngapa 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 Ngapong Polisi Kan Bingung Gurunya Nidik Kepripun Maksudnya Di sekolah Anak Kadang Berantem Sama Temennya Gelut Jangan Gelut Temenan Sama Temennya Karena Mungkin Ada Ketersinggungan Atau Mungkin Di sekolah Itu Gurunya Gedat Banget Ngomongi Sepisan Pindok Ajak Baik Aku Tidak Apa Kena Gitu Gitu Sebagai Orang Tua Mboten Usaha Emosiri Putra Newang Sul Wadul Wadul Aku Tadi Disentik Sama Guru Sampai Aku Pena Berdarah Padahal Berdarah Sabar Ditanya Anaknya Kenapa Mas Gitu Jadi Coba Dengarkan Dulu Versinya Ditanya Ke sekolah Ditabah Yuni Dulus Gurunya Jadi Tidak Terjadi Kasus Yang Sekarang Sedang Hiral Gitu Kasian Sekalikan Gurunya Bahkan Dari Ahli Itu Juga Mengatakan Tidak Ada Bukti Bahwa Itu Dipukul Pakai Sapu Jadi Nanti Kalau Seperti Itu Anak Juga Anak Itu Kan Gini Ibu Dia Itu Emosinya Tuk Labil Gampang Baik Gampang Marah Gampang Mutung Jadi Dia Bingung Kalau Nanti Aku Malah Jadi Seperti Ini Bu Guruku Dibawa Ke Kantor Polisi Dan Sebagainya Di sekolah Tidak 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 Teman Guru Juga Tidak Mau Memperlakukan Dengan Baik Gitu Nah Ini Kalau Sudah Seperti Jatuh Yang Kasian Anak Lagi Jadi Sebelum Betul Ditabayuni Betul Nanti Kalau Memang Ada Kesalahan Dari Pihak Sekolah Kita Beri Masukan Dan Kalau Memang Harus Masuk Kerana Hukum Kita Lakukan Dengan Cara Yang Baik Supaya Semua Orang Paham Masalahnya Nah Lalu Pada Surat Al-Azhab Ayat 21 Sesungguhnya Telah Ada Bagi Kamu Pada Diri Rasulullah Suri Toladan Yang Baik Bagi Orang Yang Mengharap Allah Dan Hari Kiamat Serta Bersikir Kepada Allah Dengan Banyak Jadi Pada Surat Ini Sudah Disebutkan Pada Surat Al-Azhab Itu Sudah Disebutkan Bahwa Kita Sudah Tahu Bahwa Dalam Diri Rasulullah Ada Keteladanan Yang Baik Makanya Setiap Kali Kita Mau Ada Acara Kita Selalu Salawat Kepada Rasulullah Tabi Muhammad Sebagai Suri Toladan Yang Baik Yang Insya Ada Jadi Kalau Kita Menjadi Orang Tua Yang Baik Orang Tua Yang Nopong Bahasanya Ideal Tadi Kita Berkaca Saja Pada Rasulullah Bahasanya Seperti Tapi Kan Buk Mudah Gampang Tapi Kita Sudah Punya Panduan Itu Kalau Kita Menjadi Orang Tua Yang Baik Karena Dalam Islam Itu Banyak Sekali Ayat Ayat Yang Membahas Tentang Bagaimana Kita Mengasuh Atau Mendidik Anak Anak Kita Lalu Ada Ayat Lagi Yang Tentang Pengasuhan Anak Atau Bagaimana Kita Mendidik Anak Kalau Ibu Ingat Itu Ada Quran Surat Tahrim Ayat 6 Saya Bacakan Artinya Saja Hai Orang Orang Yang Beriman Peliharalah Diri Kamu Dan Keluargamu Dari Api Yang Bahan Bakarnya Adalah Manusia Manusia Dan Batu Batu Di Atasnya Malekat Yang Kasar Yang Keras Yang Tidak Mendurhakai Allah Menyangkut Apa Yang Dia Perintahkan Dan Mereka Mengerjakan Apa Yang Diperintahkan Jadi Peliharalah Diri Kamu Dan Keluargamu Dari Api Yang Bahan Bakarnya Manusia Maksudnya Disini Adalah Bagaimana Kita Terutama Dalam Bapak Seperti Kepala Keluarga Menjaga Keluarganya Supaya Tidak Menjadi Bahan Bakar Api Di Neraka Dilindungi Keluarganya Tentu Dengan Tadi Bagaimana Kita Mengasuh Anak Anak Kita Dengan Sebaik Baiknya Maka Kenapa Orang Bapak Bapak Itu Kasian Sebetulnya Tanggungannya Banyak Sekali Nanggung Istrinya Nanggung Anak Nanggung Saudara Saudara Perempuannya Ya Kalau Istrinya Satu Istrinya Banyak Mereka Tambah Lagi Jadi Ini Berat Bagi Seorang Kepala Keluarga Ketika Sudah Terkena Ayat Ini Artinya Petang Hujannya Luar Biasa Sekali Padahal Selama Ini Di Indonesia Rata-rata Kebanyakan Mendidik Anak Diserahkan Kepada Ibu Bapak Mencari Nakah Ibu Yang Mendidik Anak Di Rumah Makanya Ibu Disebut Sebagai Madrasah Ula Sementara Bapak Harus Menjadi Kepala Sekolah Cuma Dalam Beberapa Kondisi Bruk Ibunya Suruh Mendidik Ngerti-ngerti Semudanya Anaknya Gede Wisa Sempe Ibunya Singkup Yang Sabendina Aloh Aloh Penjalukannya Gini-gini Memeti Itu Ibu Biasanya Menghadapi Nah Kalau Sudah Seperti Itu Berarti Harus Saling Memahami Bagaimana Keluarga Itu Melakukan Proses Pengasuhan Bersama Sama Antara Bapak Dengan Ibu Lalu Ada Surat Alimron Ayat 159 Disitu Yang Diperintahkan Kepada Kita Untuk Berlaku Lemah Lembut Kepada Anak Jangan Bersikap Kasar Dan Memaafkan Anak Dengan Cara Musyawarah Intis Harinya Itu Artinya Apa Nanti Ibu Ketika Kita Mendidik Anak Anak Kita Apalagi Tadi Sudah Disampaikan Anak Anak Itu Kalau Dibilangin Ngeyel Ngejawal Maka Disini Disurat Alimron Disebutkan Ya intinya Kita Lemah Lembut Dulu Pada Anak Lemah Lembut Itu Bukan Berarti Kita Ngomongnya Pelan Tidak Tapi Menggunakan Bahasa Bahasa Atau Kata Kata Yang Baik Emosi Kita Jangan Sampai Mengeluarkan Kata Kata Yang Buruk Karena Apalagi Ibu Kalau Ibu Sudah Berkata Buruk Itu Yang Dihawatirkan Adalah Nanti Malah Itu Menjadi Bumerang Artinya Itu Tertimpa Kepada Anak Kan Kita Tidak Mau Itu Terjadi Lalu Yang Surat Ibrahim Ayat 24 Sampai 26 Itu Juga Dijelaskan Bahwa Mendidik Anak Dengan Kalimat Yang Baik Akan Tumbuh Dan Memberi Hasil Yang Baik Pula Jadi Ketika Anak Dididik Dengan Kata Kata Yang Buruk Maka Dia Juga Akan Menimbulkan Atau Menimbulkan Keburukan Juga Sebisa Mungkin Ketika Menasehati Ketika Mendidik Atau Menyampaikan Sesuatu Ke Anak Gunakan Kata Kata Yang Baik Walaupun Ibu Marah Tetap Yang Dikeluarkan Yang Baik Menasehati Jawa Kadang Kadang Emosi Terus Nopo Medal Nge Nge Kan Maka Nge Nge Kulung Nge Jani Sok Getet Kalian Nake Nge Ket Nge 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 Matur Singwis Sampong Nge Kasar Mungkin Tidak Baik Itu Lega Memang Meluatkan Emosi Itu Lega Tapi Dampaknya Kepada Anak Itu Luar Biasa dan itu nanti direkam direkam oleh anak-anak dengan menikahnya kasar, selalu tinggi nadanya, lalu kemudian tidak pernah sumeh ketika menasehati, tidak pernah tenang, itu terekam oleh anak di dalam otak anak dan nanti itu bisa menimbulkan trauma atau bisa menimbulkan nopong ya keyakinan pada dirinya bahwa nanti kalau saya punya anak, saya juga bisa menidik dengan cara seperti ini cuman banyak orang yang menyampaikan lawang bocah senik ini kunopon-noponnya aleman digentak sedikit memang keret mutung ya itu tadi, karena apa? karena yang mengasuh itu banyak, bukan cuman orang tua ada teknologi di dalamnya yang itu mengajarkan anak banyak hal yang ibu tidak ajarkan nyewon sewo lah bu nyewon sewo, jadi kan buka HP makanya wonton tiktokan wonton real, wonton nopo ini kan anak mungkin tidak punya kesan apa-apa awalnya tapi begitu nonton itu sering itu terekam di otaknya jadi ketika menemukan sesuatu yang hampir sama kasusnya dengan yang di tiktok ya cara penyelesaiannya ya akan mencontoh yang dia lihat di tiktok padahal ibu tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu misalnya nah ini yang harus kita paspadai lalu surat atau kebun ayat 14 bagaimana kita memelihara hubungan keluarga yang baik menyelesaikan konflik dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan jadi surat atau kebun ini menegaskan supaya kita senantiasa memelihara hubungan keluarga yang baik oke lalu kita mengingatkan anak-anak kita bagaimana ada Allah yang selalu menyayangi kita dan selalu menerima maaf kita manakala kita melakukan tobat atas kesalahan-kesalahan kita nah artinya kenapa ibu anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang hangat yang harmonis itu mereka mereka akan menjadi pribadi yang penuh kasih sayang oke penuh kasih sayang lalu merasa terus hidupnya ceria kehidupannya bahagia sehingga ketika anak-anak tumbuh dalam lingkungan seperti itu diberi nasihat atau diberikan masukan dikandani tembae ini kumboten gampang kesuk tapi kalau anak-anak itu tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis penuh dengan konflik satu dengan yang lain sering bertengkar berteriak-teriak itu anak sulit untuk mendapatkan kebahagiaan sehingga ketika ada orang yang memberikan masukan kepada anak itu memberi nasihat itu tidak mudah diterima nah ini yang kenapa harmonis itu bukan berarti bapak ibu harus satu rumah tidak kadang kan ada yang bapaknya bekerja di luar kota atau mungkin atau mungkin ibunya yang di luar kota bapaknya dimana dia ikut mbahnya tapi komunikasinya rutin setiap hari ibunya nelfon video call ada bapak ibu anak telepon-teleponan disitu gimana mbak sekolahnya seneng apa tidak jadi yang pulang sekolah jangan ditanya anak perapora jangan pulang sekolah ya alhamdulillah solehannya ibu udah pulang sekolah masya Allah ambunnya wangi pisan yuk makan dulu yuk mau cuci tangan cuci kaki ganti baju nanti kalau sudah istirahat anak sudah tenang baru kita ajak ngobrol tadi di sekolah ketemu siapa aja yuk teman-teman mainnya sama siapa gak usah ditanya PR dulu sekolah bebi stres kok balik tangan PR ada PR apa enggak ada bu matematika di dajari ya bu ibu ya ada ada ibu takun bisa nah itu yang misalnya bahasa Arab bahasa aduh urjan kisi keprimen wah ibu tadi nanya anak saya juga sama bu anak saya itu saya gak meter matematika suami saya gak meter matematika jadi kalau depan matematika dia sudah gak pernah ngomong gak apa-apa sih kak layang mamah gak bisa lah sama ayah ya sudah saya mundur lah ya daripada merek-merek merek takon tayang orah gitu kan jadi kalau anak pulang sekolah yang ditanya adalah rasanya dulu hatinya dulu yang kita sentuh hatinya dulu nanti kalau sudah maksanya belajar misalnya ibu ada waktu belajar yang sudah teratur baru ada yang mau dikerjakan apa enggak enggak yaudah kalau enggak ya baca apa sana lah lah enggak ada lah pula HP nah itu nanti yang saya akan bahas itu HP 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 itu komplek itu masalah yang terjadi sekarang seperti itu oke nah lalu ada surat azaryat ayat 23 disitu ditekankan agar orang tua mengajarkan nilai-nilai dengan mengutamakan kejujuran oke integritas tanggung jawab oke dan bagaimana cara orang tua berbicara kepada anak yaitu dengan penuh kesadaran jadi azaryat ayat 23 oke bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai jujur kepada anak-anak kita integritas saya tanya ketika ibu meminta anak tidak main HP ibu masih main HP enggak pemboten gini ku angelek jadi ku udah diteladan enggak usah main HP dulu terus nanti matanya sakit nanti kalau itu matanya merah nanti gak bisa lihat tuh malah dibutin di deni kan di si pancen di dokon HP tapi ibu ini kok mau anak apa ya anaknya lihat kan bingung ini sih gimana ibu dia mau bales bilang begitu jangan main HP nanti matanya merah kan boten patut uang krim uang tuan jadi kalau memang kita sudah meminta anak kita untuk tidak bermain HP sementara ya taruh ibu jadi jangan jangan anak suruh berhenti ibunya gajah di depannya sopi check out ting ting sopi ting di sopi bayah nah itu yang kadang-kadang tidak adil bagi anak nah ibu saya mau menyampaikan ibu rata-rata nyelusewu sangat lahir di usia lahir di tahun 61 sampai 80 nah itu berarti ibu masuk di generasi X generasi X jadi dibagi-bagi ini generasi per generasi jaman perang jaman memudahkan untuk kita tahu perkembangan psikologis orang-orang di jaman itu jadi ada generasi X itu lahir 61 sampai 80 itu generasi X itu lalu generasi Y Y itu lahir tahun 81 sampai 2000 2000 wanten wanten generasi Y 20 81 sampai 2000 wanten wanten ini generasi milenial jadi bukan anak-anak sekarang anak-anak sekarang itu generasi Z generasi Z itu yang lahir 2001 sampai 2010 beraktifitas fisik tidak berkembang dengan baik kalau main HP kan atau nonton sesuatu di HP itu kan duduk ya biasanya duduk diker gitu kan itu satu mata ya terus fisiknya terganggu jadi bungkuk begini ya itu dokter tidak menyarankan ditambah anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu kan sedang masa perkembangan berbicara kalau dia hanya nonton HP saja apalagi programnya atau yang video yang disekel itu yang kartunya enggak ada omongannya cuma bocor yang apa gitu kan ada yang kayak gitu bagi kita apiknya orang-orang nasaru-saru ya orang-orang nasaru tadi bocor yang ngomong ini ini harus kita sadari lah bukan kalau kesel bawa rendel yang rendel sambat gabennya menang baik itu sudah menjadi tanggung jawab kita pokoknya ditahan dulu lah misalnya ibu atau mbah disini punya cucu usia segitu ditahan aja di HP diisit lah gue bocor ngomong apik ngomong laku atau misalnya males kalau suruh apa-apa nonton HP kebiasaan nonton HP makan harus nonton Youtube misalnya seperti itu diingatkan dulu lalu usia 3-6 tahun itu hanya 10-20 menit per hari itu 3-6 tahun 10-20 menit per hari putra nijeneng pimpin jam jam-jaman itu yang banyak terjadi lalu 7-10 tahun itu 20-60 menit per hari 20-60 sampai sejam per hari itu 7-10 tahun nanti 11-12 tahun maksimal 12 jam per hari berarti ini anak yang usahanya SD itu tahapnya segitu karena memang ini anak sedang dalam tahap perkembangan fisik perkembangan bahasa perkembangan kognitif atau otak untuk berpikir kalau itu kita hanya cekoki atau kita suguhi dengan informasi yang ada di hp atau di dalam gadget tadi ya mereka akan terganggu tidak akan maksimal perkembangannya belum lagi dampak misalnya kalau main hp itu konsentrasi di sekolah belajar itu menurun jadi kalau sudah kecanduan hp dia tidak konsentrasi pasti hatinya itu kepinginnya istirahat istirahat gim-giman kan cane saya juga punya keponakan sempat tinggal di tempat saya SMK waktu itu saya kalau bangun jam 2 setengah 3 saya mau ngomongin apa gitu ya oh iya kamu dulu ya terus kamu belum tidur ya kamu gim-giman apa itu main bareng sama temen-temennya kan rame banget itu kalau online sampai tak bedul orang tak patah ini tak bedul ini konek kable lho bula dimatindah kamu jam semenik orang-orang 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 sekolah gitu kan jadi kalau sudah seperti itu susah nah untungnya alhamdulillah masih masih mau mendengar karena ketika kecil tidak terlalu banyak terpaparkan dengan hp jadi baru bisa beli hp yang bagus itu atau laptop yang bagus itu ya sekarang-sekarang saja nah ini lalu bahasa bukan anak-anak sedang berlatih memperoleh bahasa berkomunikasi sosialisasi dengan masyarakat lah kalau dia hanya dipaparkan dengan hp enggak kenal tetangga ditakutnya menembah namanya siapa dijawab itu kok ditanya diam saja enggak cing jawab ibunya terus panennya mau izin darahnya orang hormat ya karena memang tidak ada sosialisasi hp itu kan kita nonton dia ngomong kita kan enggak bisa bales enggak ada interaksi jadi nilai sosial atau kemampuan sosialnya tidak berkembang dengan baik nah delapan hal bahaya gadget atau hp bagi anak ini satu anak itu menjadi agresif pernah ada penelitian ibu eksperimen ya ini kita nonton penelitian jajal-jajalan anak seorang anak usia-usia SD itu disuruh nonton video yang isinya itu namanya apa namanya boneka ibu pernah lihat itu boneka yang dijual di pinggir jalan yang kayak pinguin itu yang bisa nge-nge-nge yang ada pasirnya jadi ubah-ubah enggak rubuh yang bisa dipukulin nanti balik lagi pukul balik lagi itu di setiap hari anak itu disuruh lihat video itu di eksperimen bubuk kan gitu dipukuli gitu kan dan itu terjadi perilaku anak setelah dihentikan uji cobanya lalu anak itu di kembali dalam kehidupan yang seperti itu ketika dihadapkan pada masalah yang sama cara dia menyerjakan begitu bu agresif karena dipaparkan tiap hari jadi yang tersimpan di otaknya itu adalah gambaran tentang kejadian itu bukul-bukul apa-apa bukul-bukul emosi yang dipakai itu terjadi atau dilakukan eksperimen tentang itu jadi anak menjadi agresif karena kenapa agresif karena dia tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik jadi modelnya pakai bahasa yang agresif karena dia tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik tadi lalu yang kedua kelainan mental bahaya kelainan mental mental itu bukan berarti gila itu tidak tidak selalu mental itu gila tadi non sewo kalau anak sering main hp atau sering dipaparkan dengan hp salah satu yang menjadi permasalahan mental adalah biasanya ada perasaan cemas kecemasan yang berlebihan jadi di sekolah itu cemas gelisah dan sebagainya karena itu tadi apa yang masuk di dalam otaknya tidak bisa disaring dengan mudah sehingga dia cemas gampang takut atau tadi tidak bisa berkonsentrasi tidak bisa menerima informasi dengan mudah emosinya tidak bisa dikendalikan itu juga termasuk bagian dari kelainan mental gampang kesu gampang emosi terus pokoknya yang tidak tidak pada umumnya terjadi pada anak-anak usia itu yang ketiga itu tumbuh kembangnya lambat lambat itu bisa begini tumbuh kembang itu bisa fisiknya mungkin membesar karena dikasih makan kan sama ibu tiap hari jadinya dia tetap tumbuh besar tapi kemampuan berfikirnya sama mentalnya itu tidak seimbang antara pertumbuhan fisik dengan pertumbuhan atau perkembangan psikologisnya itu tidak bareng jadi makanya bocah wis gede kok kayak bisa cirik baik gitu ibu kan suka melihat fenomena orang menyampaikan seperti itu bocah wis gede kayak bisa cirik baik dia lo ngejagra wis kayak kue kona jagra gaya iya modot karena non sewa anak-anak sekarang apa-apa dimakan enak blondo-blondo kayaknya beti itu mba sih non sedotannya gede-gede banget seduluh-sedul kalau dimamah habis bahwa kayak ebek pokok kewes apa pedoyan gitu anak saya gak mengatakan itu makanan tidak tapi kandungannya bu nah terlalu banyak jad-jad kimia yang masuk pengawet yang masuk di makanan-makanan itu itu kan juga mempengaruhi tumbuh kembang enak bu memang enak bu makanan sekarang itu mau posisi enak anak tunggu gedang goreng mba pisang goreng ujar saya ya gedang gorengnya menganggut terigu biasa digoreng biasa anak di sugi keju susu jadi rasa apa itu masih diurung anak yang kerupuk di goreng eh kerupuk di kumbanyu seblak pedesnya ngudubilah kerupuk mentah di kumbanyu melarneng meteng ya tipes gitu ya nah itu kan akhirnya kalau anak sering seperti itu kondisi-kondisi kesehatan tidak terjaga dengan baik kan tumbuh kembangnya menjadi lambat apalagi terjadi pada anak-anak usia-usia sekolah usia-usia sekolah SD, SMP itu kan memprihatinkan kalau kita tidak mengawasi dengan baik sementara anak bisa pesen dewek go food siapa siapa sih pesen saya kadang-kadang gitu aku dah jangan panganan apa ini namanya ini malah jendengah ngecipi ya anak rasanya sih cuma panganan apa gitu nah apalagi nonsewo nggak boba-bobah itu pokoknya jangan dibiarkan bu yang seperti itu itu benar-benar berpengaruh kurang sehat kepada perkembangan fisik anak-anak kita dan fisik itu pengaruhnya juga banyak nanti ke kemampuan berpikir kemampuan berpikir itu bukan berarti bodoh tidak pinter tidak selalu tapi gampang lelah suruh mikir langsung tembak sejam si naum macar macar tok tidak itu karena memang pengaruhnya seperti itu makanya itu yang harus kita perhatikan terus yang selanjutnya mengganggu pertumbuhan otak oke jadi kalau main hp radiasinya itu luar biasa kepada otak maka ibu termasuk untuk kita sendiri kita sebagai orang tua kalau malam hari mau tidur jangan pegang jangan pegang hp sambil mau tidur jangan kan kadang-kadang kita ngelayah tatal tutul kadang-kadang ungkur-ungkuran berbapak keke ini saya ini saya saya yang nonton hp bapaknya nonton hp karena apa paling tidak 30 menit sebelum tidur kita taruh jangan ada hp sudah tidak penggunakan sudah tidak terkontaminasi lagi dengan hp supaya ada masa jeda istirahat dan tidur kita menjadi berkualitas ini dengan ini ngali hp kali pada sarian ini ini sudah kualitas tidur kita tidak maksimal apalagi kalau terjadi pada anak-anak tapi anaknya kadang-kadang terus ini wawah bocah gede domongi kadang-kadang iya 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 nanti ditaruh hp nya mbak belum tidur iya tapi iya iya bocah gitu makanya saya bilang kita sedang prihatin menghadapi situasi seperti ini lalu yang selanjutnya yang kelima tadi kecanduan jelas jadi candu kalau sudah candu itu harus direhabilitasi bahasanya kan begitu bahasanya pak dori diruqyah duranan hp baik ini musik pada duranan hp kumpul akan diruqyah sejalan metun apa gitu kan karena orang itu kadang-kadang kalau sudah terlanjur kecanduan kalau sudah kecanduan itu maksudnya begini tidak bisa tidak 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 bisa hidup tanpa itu bahasanya kalau sudah candu ibu bisa ngukur diri ibu sendiri ini sedih orang yang HP rasanya mati-matian dengan botan berarti dari kecanduan tapi rasanya kok dh chattingan mantan misalnya gitu itu contoh tapi kalau kita masih oke lah HP ketinggalan yang gak apa-apa gak kelisah gitu enggak masalahnya buat saya ke selfie bu ngomongan selfie ini kusing penting enggak, masalah isinya apa yang penting selfie kondangan ke lampinnya anyor, hpnya carrier yang foto itu ketika kita sudah candu, anak kita kalau sudah kecanduan dia itu kalau diambil hpnya itu gak bisa mengendalikan diri tantrum, wangis, wospo ngamuk-ngamuk nah ini kalau sudah seperti ini kan harus ada penanganan khusus, gak bisa kita menangani sendiri lalu selanjutnya terpapar pornografi hati-hati bu meskipun ibu sudah memakai hp, sudah diawasi sudah pakai aplikasi yang khusus supaya orang tua tahu tetap yang namanya pornografi itu bisa muncul kapan saja ketahunya tak gim gim bocah begitu menang tulisannya win gitu enggak ya menang dong dong cuma tuh gambar nun sewu om wadun kok ngamuklah ambil seksi terus melayu-melayu ibu ibu ini sih gambar apa astaghfirullahaladzim kalau dia kangen di biungnya panik pribikin padahal anaknya tadinya mainnya gim biasa gim anak-anak tapi ketika menang muncul gambar itu nah bocahnya bingung apa sih pertama seseringannya apal oke berkeh metusi anaknya apal kalau kita tidak memperhatikan kalau anak kita diam saja kita tidak tahu tahu-tahu sudah terpapar pornografi kalau sudah terpapar pornografi sama kalau sudah kecanduan dia selalu ingin melihat itu kalau sudah ingin melihat itu berarti kan perkembangan otaknya sudah tidak pada setandar usianya nanti yang rusak semuanya yang ketujuh bahaya radiasi emisi tadi yang saya sampaikan jadi ada radiasi atau emisi tadi terus yang terakhir anak menjadi susah tidur jadi kalau putra-putri kita itu susah tidur dicek lagi ini anak tadi main HP seberapa lama mungkin bukan karena kebicaraan teman kencot apa ke privasi biasanya kan gitu biasanya kan rumah oke lah itu dicek boleh tapi coba tadi main HP berapa lama karena itu semakin dia sering main HP semakin susah tidurnya baik ada pernah sebuah survei ini survei survei ini itu caranya jajak pendapat dilakukan kepada anak-anak nih di SD jadi ada sebuah lembaga melakukan survei kepada anak-anak SD kemudian anaknya ditanya ayah dan bunda kamu kalau di rumah sering main sama kamu apa main sama handphone jawabannya rame kompak handphone ya itu yang terjadi jadi kalau ada ibu lagi kayak gini bocetakan mama atau bu itu tadi aku iya terus ke primen ini kan jadi gak diterima anak gak bisa komunikasi seperti itu kalau ibu lagi main HP anaknya tanya ibu aku mau cita tadi di sekolah taruh gimana dilihat ditanya diperhatikan kalau ibunya ibu bilang sebentar ya kak ibu lagi nyelesaikan WAPURP anu kumpulan dasar wisma misalnya kalau sudah selesai ditaruh gimana tadi ceritanya jangan disambi punya HP yang tutul-tutul nonton apa ini anaknya cerita pertama dia mungkin gak ngeh lama-lama dia diem cerita ibuku meneng baik gak ada respon ini yang kemudian menjadikan anak jadi tidak pernah terbuka kepada orang tua termasuk kepada pasangan kita ya bu kalau ngajak ngobrol bapak ngajak ngobrol ya ditaruh dulu HPnya gak disitu lapar kaget tanggung gak kok dan dalam aning ngomongnya ngomong ngomong siki kalau ngantin mengkoy harus kelaleng kok ditakoni mau ngantin kapatak bebah lah harus kelaleng loh gak ikut jengkel ya jengkel pengennya siki ikut dikon mengkoy dan mengkoy itu bukan alasan yang urgent alasan lagi nonton tiktok tanggung sederah pak tanggung coba ibu dibegitukan sama bapak pak genyong mau balik pengajian kok bapak pak sama saja sebetulnya makanya ini loh ini sebetulnya ini bisa jadi manfaat bisa jadi mudorotnya itu karena ini bisa mengecah belah keluarga itu serumah duduk bareng itu nyambil HP dawek-dawek bahkan nanggap perintah mah tolong bikin mirbus PHP ya mesti ngomong misalnya seperti itu saking kita sudah sangat sulit lepas dari HP nah lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua bu apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih satu untuk menyiasati mendidik anak-anak di era digital satu yang pertama nih terutama kalau ibu masih punya anak-anak yang HP-nya barengan maksudnya barengan tuh masih suka pinjem punya ibu atau punya bapak pastikan tidak ada konten pornografi laki lo ngebuten ngebuten masalah ngebuten ngebuten kadang-kadang ngebuten dipastikan tidak ada konten pornografi konten pornografi ini ngebuten gambar-gambar sing saru-saru sing ngebuten sebaiknya dilihat sama anak-anak kita atau mungkin ada ada yang video-video mungkin yang saya ibu kan masuk di grup misalnya alumni tk ngebut tk ptkw grup alumni alumni sd ssp sma kuliah alumni pengajian alumni umroh kb alumni nah kadang-kadang yang alumni sd ssp sma ini ngirim boten boten kanca kanca kan kita ngirim seksi kita enggak lihat mungkin tapi anak kita begitu buka buka dilepisan gambar apa kan kita enggak tahu begitu pakai punya ibu dibuka muka ibunya ibu kan dia rasa ingin tahunya tinggi begitu dibuka ternyata ada gambar atau video seperti itu ibu buang kalau itu kira-kira gambar di grup itu sudah tidak bagus buang 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 selama kalau ibu hp-nya memang barengan sama anak ampun disimpan jadi itu jangan sampai hp kita ada video atau gambar atau kalimat-kalimat tampilan-tampilan yang kurang pas untuk anak-anak yang kedua kalau memang itu terlalu banyak mudorotnya keluar dari grup grup di gawe enggak suratu rahmi kok disini mengesari barang-barang orang apik enggak ya minimal kalau bikin grup assalamualaikum itu kan sami sehat sedulur lakukan kansernya semaur alhamdulillah mari sholat malam itu bener nah itu ibu bisa memilih untuk hp-nya hang jadi saya lift dulu lift metuk untuk anak-anak kita melihat resikonya ke anak kita dan kita lalu yang ketiga kalau ibu kagungan putra-putri remaja SMP SMA biasanya biasanya meskipun sekarang sudah tidak banyak ibu kagungan facebook facebook sinopo bu putra-putri ibu punya facebook enggak ibu pernah ngecek nah itu nek ibu ngobotan purundamal facebook titip lilike nopo sedulure simpesi enom kon dicekakan berteman sama anaknya ibu supaya bisa ikut melihat apa yang diposting oleh atau yang diposting di dalam facebooknya putra-putri kita oke lah kulung ngobotan ngertos facebook si katos nopo bu minggu apa ceng gawin dada kano email lah lu si email nggak nopo nggak berarti makanya ibu tulung kali sederek nopo mungkin dilike nopo sintensi masih muda-muda kayak jelsel tulung anaknya untuk facebook apa di cek nah namanya misalnya siapa gitu nge terus nanti di cek anaknya mbak mbak ya kok berteman bukan anaknya ngapak-ngapak jadi kekonangan keton mbak mosting sih orang-orang kadang-kadang anak-anak sekarang itu bukampang sekali terbawa mode pakai baju yang non sewo menjenengan mungkin di rumah taunya mungkin sopan baik begitu ada pengaruh dari luar mostingnya yang mungkin pakainya tidak tidak tupo tidak pas nah itu kan nanti bisa langsung ibu lihat gilik anu kek-kek puteran jenengan kayak gini nah kan jadi kita tahu karena anak-anak itu lebih canggih daripada kita anak saya begitu dulu punya facebook saya berteman tapi saya ngomong mamah berteman ya sama kamu di facebook kenapa sih ya berteman saja mau kita friend gitu kan lah pasti anu mau ngeliatin temenan bu begitu facebookan saya jadi friend pindah botong ke facebook pindah ke instagram ah jenuh ratu instagram manin gg keperinan glek-glek instagram nyong di glek naja jal men nyong tayang fren-fren anak kemanin akhirnya saya dibuatkan instagram bisa ngikutin dia dengan perjanjian gak komen loh ya pokoknya mamah gak komen loh ya meliatin aja jangan komen jangan menasehati itu di facebook kamu selagi apa mbak harus jangan nasehatnya jangan di forum umum kayak gitu malu anaknya nanti begitu ketahuan di rumah dibilangin disampaikan di nasehati jadi berteman dengan teman-teman dengan anak kita di media sosial kalau memang anak kita punya media sosial kalau kita tidak bisa berteman minimal kita punya orang yang berteman dengan anak kita yang bisa kita tanyai ya sih berteman kalau ini eh sih postingannya ke pemen gambar-gambar orang papa kok biasa baik oh enggak alhamdulillah berarti kita sih wajar karena kan banyak sekarang kasus anak-anak yang kenalan di facebook tiba-tiba nanti dijemput di mana janjian di mana jadi ajak pergi kita gak tahu i banyang 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 dibanding Terima kasih.